Halo Assalamualaikum masih bersama Jeffrey di channel Jeffrey Rock kali ini saya mau tes Glock 18C atau mungkin ada yang udah lebih tahu namanya P18C lehuy jadi kalau yang mau Glock yang ada magazine nah ini P18C ini tapi memang powernya enggak sebesar G17 ya karena pistonnya ini kecil banget kalau dipaksain perek kenceng takutnya malah ambrol jadi ini pas-pasnya itu dia di 230 sampai 240 fps 250 fps lah video pakai magazine dan juga kalau untuk koleksi ya ini sangat bagus banget detailnya ada logo Glocknya jadi kalau yang lain sekarang banyak yang dihilangin logo-logo Glock di sini nah ini masih bahannya solid keras banget bobotnya juga udah pas lah nah ini dia magazine-nya nah ini juga beda sama yang John Wick ya beda main John Wick itu dia kokannya enggak dimiringin begini kalau yang John Wick kan dulu dia harus miring ya harus begini nah ini dia enggak perlu dia lurus aja begini tetap masuk BBnya nah itu bedanya terus apalagi ya Oh ya dia bawaannya ini sudah ada kacamata 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 nya ya ala kadarnya ya terus sudah ada ini juga target targetan kalau mau iseng-iseng sudah ada boxnya jadi kayak begini box ada ini kacamata nanti dapat bonus BB juga dari saya terus dia ada redamnya lensernya lensernya selesai tinggal pasang doang begini nah jadi seperti ini ya cabutnya tinggal tarik aja ini yang sudah di-upgrade powernya kompresi piston dari penguat juga pistonnya terus innernya tembaga outernya aluminium jadi kalau ditarik begini nah outernya aluminium innernya tembaga eh kita tes sekarang fps nya jadi fps nya memang enggak besar tapi akurasinya bagus sama bentuknya ini eh menurut saya agak lumayan jauh lah bedanya sama yang Glock 17 biasa jadi kalau untuk collection untuk eh pegangan aja juga jadi lebih lebih mantep ya ya jatuhnya itu kayak cold lah cold itu kan lebih ke eh semi collection jadi bentuknya bagus banget nih ya dia sudah drop dari sananya teksturnya sudah kulit jeruk ini nah bagus banget ini pesanan untuk bro di Jogja ya saya tes fps pakai BB012 4 kali deh dia kalau udah inner tembaga ini jangan pakai BB012 yang set ya paling nggak yang kayak gini nih yang yang pinginnya kan dia yang licin nih nanti kita tes akurasinya di luar oke untuk masuknya ini dia kayaknya bisa di 12an deh 12 lebih kali masuk BBnya oke kita tes fps nya nah ini kokangnya kalau yang John Wick kan dia harus miring nih oh ini nggak ini begini aja ya saya kokangnya begini jadi karena emang dia ada pairnya jadi nggak perlu dimiringin begini aja ya nah gitu oke kita tes BB012 shoot pertama gini ya wits nggak masuk fps nya 243 bisa dibikin kencang pakai pair yang lebih keras ini kan pairnya enteng ya pakai pair yang lebih keras takutnya malah jebol karena emang pistonnya kecil ehh semangannya ya oh ini kecil banget deh pistonnya cuman kecil banget kecil dan pendek lagi oke saya kokangnya begini ya nggak perlu dimiringin ini 236 241 kita ambil di 241 pokoknya range nya itu fps nya 230 sampai 250 lah kalau untuk segitu sih menurut saya udah udah lumayan bagus ya jatohnya kayak ehh Tokyo Marui aja sekelasnya Tokyo Marui juga fps nya malah dibawah 200 ada 220-an nah ini udah 200 up to 250 udah bagus lah untuk barang seperti ini kalau dikencengin banget aku jembol karena emang barangnya agak mahal juga sih lebih mahal daripada Glock 17 Desert Eagle dia bahan aslinya aja emang udah lebih mahal oke kita tes ehh akurasinya untuk tes akurasinya saya pakai BB020 oke oke untuk tes akurasinya ini jarak sekitar 4 meter lebih nah 5 meter nggak nyampe ini pakai BB 020 oke itu ada bekas lem korea atau D3 nah jatohnya segini oke kita tes ya shoot pertama miss hit 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 langsung tiga-tiganya hit akurasinya emang bagus sih walaupun fpsnya nggak terlalu besar tapi untuk tampilan dan akurasinya menurut saya bagus banget oke sekian saja ini untuk Brody Jogja terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih 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 terima kasih